Intro Masih setelah mengikir kisah putri Yang sekarang udah dikenal sebagai Pokoknya kalau ada apa-apa roastingnya mengikir kisah putri aja gitu ya Mana aku minta di roasting loh Aku minta di roasting ya Bukan yang gak dikasih teh Ini kan lagi bulan ramadhan Jadi alangkali baik kita jangan roasting Roasting kan kayak jatuhnya kayak mencela gitu kan Lakin kalau saya roasting teh Fanny Roast kan Lebih tajam bulu teh Fanny Iya Tengah ngeroasting dia tetap loh Iya kan Iya dong kan bulu teh Fanny setajam silet Iya Udah gak sekarang belum pino secret Iya maksudnya kan tajam Iya 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 Tapi kamu pernah trauma gak sih ngeroasting apa gitu Ternyata apa mungkin responnya gak menyenangkan Orangnya marah Enggak sih Belum pernah kalau ngeroasting terus marah Pernanya baru disuruh roasting pas mau roasting orangnya gak mau Lah bagaimana sih tadi disuruh Oh gitu tapi tetap dibayar kan Tetap Oh iya itu yang penting lah Tetap Yang berikut di Youtube yang kedua Ini caranya di kisah putri adalah Pasti tentang cowok-cowok berondong itu semua kan Ini untung sekarang lagi social distancing Kamu udah gak bisa lagi dekat-dekat sama cowok-cowok ganteng gitu Kalau sama suami sendiri mah gak apa-apa kan Tentu ada Halo Halo Coba ini ya Ini yang bikin orang tuh kesel Sampai ada yang bilang gini Aduh Kiki apa susuknya Gimana dukunnya Aduh Kiki apa susuknya Gimana dukunnya Buka Ya pinter ya, dia ngambilnya langsung paling atas Rezara Hadian, yaudah yang lain-lain mana ada yang mau nolak ya, apa sih? Senior lu aja mau asal lu engga, lu siapa gitu ya? Rezeki anak solehah, rezeki wanita biasa aja Ya tapi itu awalnya kamu itu iseng-iseng berhadian, akhirnya itu jadi gimmick kamu Atau emang target nih, Rezara Hadian harus nih, gimana sih? Enggak, nah itu tuh yang pada bilang, kan pas kemarin film imperfect kan, jadi orang pada nuduhnya tuh sampe kayak Oh ini nih buat naikin rating nih, gini gitu, engga sama sekali, karena memang aku sama abang Reza udah deket dari sebelum film Dijelaskan maksudnya deket itu seperti apa? Sebelum film imperfecto, aku pernah syuting sinetron bareng, dua bulan tuh Deket kan sama-sama main film doang kan? Bukan deket karena ada apa-apa kan? Syuting bareng, makan bareng, tidur bareng gitu kan? Terusnya dia disana disini gitu, kalo di lokasi kan bareng-bareng Jadi udah akrab kan? Udah akrab, ini kalo ketemu ya kayak abang adek Terus sama cowok-cowok yang lain itu? Nah itu karena permintaan netizen Oh serius? Tantangan netizen Beruntung sekali gigi jambut nih Aku tuh gak pernah target-targetin, permintaan netizen aja Coba abis Reza Hadian siapa nih kalo emang lu bisa gitu, coba doang Jeffrey Niko Siapa sekarang yang susah menurut kamu yang udah ditantang sama netizen tapi belum kesampaian? Yang susah sih gak ada Cего? Perful buntah